Usaha permainan biliar yang berada di Jalan Arifin Ahmad kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru tak luput dari sasaran polisi dalam razia penyakit masyarakat yang dikelapol sek Bukit Raya Pekanbaru. Usaha biliar ini menjadi target polisi sebab tetap saja membangkang membuka usahanya meski sudah beberapa kali diberi peringatan. Usaha biliar ini juga dicurigai dijadikan arena judi oleh para pemainnya. Sebagai tindakan tegas dan memberikan efek jere kepada pemilik, polisi juga melakukan penyitaan terhadap alat permainan biliar berupa stik dan bola biliar. Terkait apakah usaha biliar akan ditutup paksa, polisi menegaskan akan melakukannya jika pemilik tetap saja membangkang. Bola biliar yang kita amankan itu seperti apa tidak lanjutnya, Bang? Memperdalam lagi supaya selama bulan Ramadan tidak membuka kegiatan biliar tersebut. Jadi kita sebagai beramuktif kita pegang supaya para pemilik datang ke POSEC. Ada kemungkinan kita menutup paksa nanti kalau dia tetap memandang, Bang? Kalau masih masih buka, pasti kita melakukan pemaksaan. Karena ini sudah yang ketiga kali kita imbau untuk supaya ditutup dan dibuka. Ternyata pemilik masih melakukan membuka untuk kegiatan sebut. Melalui tindakan tegas ini, Gamal berharap semua tempat yang menjadi sumber penyakit masyarakat tutup sesuai peraturan yang berlaku. Ahad Lela Isnin melaporkan.